Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Asri Yati Kali ini lor Asri Yati mau Explore persawahan Yang Sehari-harinya Kadang Asri pergi ke sawah Juga warga disini Nah Ini lor Menuju persawahannya Nah Tantannya lor Video ini ya Yang menonton video ini Semoga Dipanjangkan umurnya Dilancarkan rezekinya Dan Ditambahkan kesehatan selalu Amin Ayo lor kita mulai menuju ke sawah Habis hujan lor Kalau gak hati-hati Licin sekali jalannya Nah Gini lor Ayo Jalanannya menuju sawah Itu Ada rumah warga Itu tadi dari Asri dari sana Menuju ke rumahnya Nah Lalu menuju ke sini Nah ini memang Jalannya Gini lor Ayo Bismillahirrahmanirrahim Jalannya licin lor Semoga Gak ada binatang Gak ada binatang Ular Atau apapun Ya lor Beginilah jalan Nyalur Sulit Nanti setelah Lihat sendiri Jalannya Menjurang Seperti jurang Soalnya di bawah sana Lor Soalnya di sana Dijurang Seperti Ini apa ya Termasuk Pegungan Enggak Tapi apa ya Perbukitan Ya Tapi Hewanya Sewajuk lor Habis hujan Nah Lihat kan Ini turun lor Ini jalannya Menurun Kalau gak hati-hati Wah Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini lor Ini jalannya Menurun lor Menuju Areal Persawahan Semoga Nanti Di sawah Ada warga Banyak ya Biar ada temennya Kalau sendirian Agak takut Astrid Nah Tuh Tuh Masih di sana Tuh Masih jauh Persawahannya Di bawah Seperti jurang Lor Sepertinya Kok Sepi Yang Gak ada Warga Yang turun Kesawah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Gak ada Apa-apa Biasanya Yang banyak Itu Ular Lor Ular Akhir-akhir Ini Turun Kesawah Bismillahirrahmanirrahim Nah Tuh Di sekitarnya Seperti ini Alas Ada alas Bambu Alas Jengkol Nah Nah Semua pohon-pohon Itu ada Yang diatasnya Sawah itu Nah Itu ya lor Hampir sampai Tuh Bismillahirrahmanirrahim Nah Nah Ini Jalan yang Menurun Ini Nah Berlekok-lekok Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menurun Lor Bismillahirrahmanirrahim Semoga Gak ada Ular Atau Apa Binatang Apa Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Nah Inilah Di atas Sawahnya Lor Nah Tuh Loh Sepi Gak ada Lor Gak ada Warga Yang Kesawah Gimana ya Ini Langsung Atau Gimana ya Udahlah Bismillahirrahim Bismillahirrahim Niat Insan Pergi Kesawah Ya Allah Lindumilah Mau Maton Nah Ini Jalannya Lor Nah Ini Lor Sudah Sampai Sawah Ini Jalannya Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Sawahnya Tetangga Lor Sawahnya Tetangga Sawahnya Asyiyati Di sana Yang ada Itu Kupuknya Bismillahirrahim 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 Nah Ini Sudah Sampai Sawahnya Asyiyati Lor Nah Ini Baru Ditanam Padinya Nah Ini Jalannya Air Untuk Mengairi Sawah Airnya Penuh Lor Soalnya Kan Ini Musim Hujan Di antara Sawah Kiri Dan Kanan Diapit Perbukitan Tinggi Yang banyak Pohon-pohonnya Nah Tuh Lihatkan Sejuk Subhanallah Nah Begini Keadaannya Sawah Yang Berada Di Singaraja Ini Lor Nah Sampai Sana Itu Masih Persawan Lihatkan Diapit Itu Pohon-pohon Yang Lebat Seperti Hutan Nah Ayo Lor Kita Lanjut Sebentar lagi Turun Ke Sawah Lor Nah Lor Ini Tetangga Sawahnya Aceh Nah Menghijau Kan Nah Ini Ada Pohon Singkong Aduh Kameranya Kena Hujan Lor Gimana Ya Bum Gak Gak Bapak Nah Itu Ada Pak Bunawi Selain Aktifitasnya Menepang Bambu Juga Setiap Hari Kesalah Itu Orangnya Nah Ini Gubuknya Gubuknya Hanya Sederhana Sekali Lor Buat Ngasuh Ngasuh Itu Pak Bunawi Tadi Bawa Itu Air Mineral Gak Bawa Makanan Bawanya Minuman Aja Lor Nah Nah Itu Pak Bunawi Disana Tuk Tuk Disana Nah Ini Lor Aci Mau Mematun Matun Itu Adalah Itu Ambilin Suket Suket Yang Mengganggu Nah Ini Penyebab Matinya Padi Ya Seperti Benal Nah Ini Banyak Sekali Lor Rumput Yang Mengganggu Pertumbuhannya Tadi Nah Lor Ini Aci Udah Keren Kesawa Lor Bismillah Semoga Tidak Ada Ular Ya Nah Ini Lor Rumput Rumput Yang Mengganggu Itu Yang Membuat Padi Tidak Bisa Tumbuh Dengan Subur Itu Ya Ini Nah Lihatkan Sepulut Nah Ini Dibuang Ke Galeng Bahasa Semuanya Apa Ya Galeng Kinilah Orang Hidup Lor Harus Berjuang Untuk Hidup Untuk Mencari Nafkah Apapun Itu Kerjaannya Ya Lor Yang Penting Halal Lihat Lor Semangat Lor Tidak Ada Warga Sama Sekali Yang Ada Itu Hanya Aci Sama Pak Pun Tadi Nah Gini Keadaannya Sawahnya Aci Lor Nah Tadi Jelaskan Kan Ayo Lor Bismillah Lagi 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 Nah Nih Lor Pak Bunawi Yang Setiap Heri Kesawah Enggak Nebang Bambu Aja Memang Ini Hasil Padinya Untuk Makan Sehari-hari Selama Lamanya Lor Tuh Disampingnya Ada Pohon Rambutan Tampai Gak Enggak Enggak Pak Bun Marah Marah Lor Katanya Aci Mencak-mencak Tanduran Enggak Kok nah ini itu ada pohon langka durian pisang ini rambutan ini keadaan sekeliling kiri dan jauh sana kanan tadi menuju rumahnya Aci menuju ke sana nanti kalau pulang ya ke sana nah ini lor masih banyak rumputnya yang menjanggu tumbuhnya padi gini lor caranya orang bertanin itu bercocok tanam padi kalau hasilnya ingin baik semoga Allah menjadikan yang berlimpah panennya amin kalau jauh dari galeng nah gak sampai kan gini caranya lor nah diinjek nah dibelepek sampai gak kelihatan gitu caranya lor kalau dekat galeng ya tadi tinggal dilempar ini udah di tengah-tengah lor caranya gini biar pengalaman walaupun setelah gak ada yang semua orang tani tinggal lagi nah gini lor caranya lor nah sekarang Aci udah naik ke galeng lagi udah saatnya pulang lor tapi Pak Bunarwi saya tinggalin soalnya aku mau pulang masak lor nah ayo lor kita pulang yuk nah gini lah kegiatan saya dari kalau pergi ke sawah lor betul kan gak ada warga sama sekali satupun kalau gak ada Pak Bunawi asri hati pasti takut tapi pernah sendirian ditemui ular tapi ya apalagi memang ini kerjaannya untuk cari nafkah lor nah ini juga di galengan tadi sawah ada tanaman suket apa suket gajah ya ini namanya suket gajah lor indah ya lor pemandangannya persawahan di desa seri hati nah ya subhanallah ciptaan Allah sejuk indah berlimpah ganda panennya ya Allah nah ini lor ayo lor kita pulang seperti jalan tadi ya lor nah ini lor jalan menuju pulang tadi tadi Aci kalau turun ke sawah jalannya turun ini pulang jalannya naik nah lihat kan lor nah ini Aci udah selesai pergi ke sawahnya ini pulang nah ini lor jalannya naik lihat kan lor jalannya naik kan nah udah ya lor ya sampai disini ya tolong yang menonton videonya tolong dukung subscribe ya sedulur nah ini mau pulang ya udah ya sampai disini ya Assalamualaikum